Rumah Dinas Pentan yang digeledah berlokasi di Kompleks Widya Chandra 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum ada keterangan lebih mendalam dari KPK mengenai hasil pengeledahan maupun kasus yang menjadi latar belakang pengeledahan tersebut. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Faidar Fasal di gedung KPK dan juga Hijul Akbar dari Rumah Dinas, Menteri Pertanian. Selamat siang rekan-rekan, kita terlebih dahulu ke Hijul Akbar di sana. Bagaimana kondisi terkini di sana, Hijul? Namun kita tanya, yang sesuai kita... Ya kami update untuk proses pengeledahan di Rumah Dinas Mentan, Sahrul Yassin Limpo yang berada di Jalan Widya Chandra 5, No. 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari jurubicara KPK Ali Fikri, ini untuk proses pengeledahan ini masih berlangsung. Tadi kami konfirmasi pukul 8 pagi. Nah, kalau kami pantau memang terkini, dari lokasi memang... Kalau kami pantau dari depan, ini memang terlihat minim aktivitas di dalam Rumah Dinas Mentan, Sahrul Yassin Limpo. Namun, di halaman ini terlihat masih banyak kendaraan roda 4 yang terparkir di lokasi, di mana ada kendaraan berpat perah juga, dan juga ada MUV berwarna hitam. Ada dua MUV berwarna hitam. Kalau malam hari kemarin ini digunakan oleh penyidik KPK untuk datang melakukan pengeledahan di lokasi Rumah Dinas Mentan, Sahrul Yassin Limpo. Dan memang kalau kita lihat kemarin, terpantau untuk pengeledahan dimulai pukul 17.00. Ini artinya sudah lebih dari 16 jam pengeledahan dilakukan di lokasi ini. Dan kemarin juga sempat KPK pada malam hari kemarin ini mengeluarkan alat mesin berwarna putih. Ini diduga merupakan alat untuk menghitung uang. Ini masuk ke lokasi Rumah Dinas Mentan, Sahrul Yassin Limpo. Dan pada dini hari tadi, juga pukul 3 dini hari tadi, untuk penyidik ini ada dua mobil MUV yang keluar dari lokasi, di mana mereka juga membawa dua tas yang diduga merupakan berisi alat bukti selesai melakukan pengeledahan pada dini hari tadi. Kami juga akan menunggu ini informasi dari KPK, karena untuk pemaparan dari perincian alat-alat bukti yang ditemukan dari proses pengeledahan saat ini juga kami belum mendapatkan informasinya secara rinci. Kemudian juga untuk latar belakang kasus juga kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak KPK. Namun, informasinya pemirsa dari pihak KPK sudah meluarkan surat penetapan tersangkam, meskipun saat ini juga belum ada konfirmasi resmi dari pihak KPK, di mana diantaranya ada tiga orang yang merupakan pimpinan dari Kementerian Pertanian. Namun, kami belum bisa menyebutkan nama-namanya karena belum ada konfirmasi langsung dari pihak KPK. Kami kembalikan ke studio. Hijul Akbar melaporkan langsung dari Rumah Dinas Mentan. Kita akan menuju ke gedung KPK. Ada Haidar Fasal di sana. Fasal bagaimana dengan kondisi terkini di KPK? Pertanian 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 dan karena penggolodahan dapat kami informasikan di kondisi di KPK saat ini. Memang masih banyak sekali awak media yang menunggu untuk mendapatkan informasi lanjutan terkait dengan proses penggolodahan yang dilakukan KPK tadi malam hingga pagi hari tadi. Dan informasinya pemirsa yang kami dapatkan nantinya KPK akan melakukan kekerangan pernya pada pukul 13.30, selesai surat Jumat. Namun kami dapat informasikan juga kepada pemirsa di rumah bahwa belum ada tanda-tanda KPK akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Bahkan seperti yang diketahui bahwa Menteri Pertanian sendiri Syahrul Yassin Lipo ini tengah berada di luar negeri untuk menjalankan kunjungan kerjanya begitu. Memang pemirsa sayangnya Ali Fikri dalam hal ini kepala bagian pemerintahan KPK belum merincikan apa saja temuan-temuan yang didapatkan oleh petugas KPK saat memakan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Namun dapat kami informasikan yang pasti pada penggeledahan tersebut petugas KPK berhasil membawa sejumlah barang yang dimasukkan ke dalam mobil seperti misalnya sebuah koper lalu juga ada box dan juga tas rangsel belum diketahui pasti apa barang bukti yang dicari oleh KPK namun jika kita lihat dari kasusan memang sejak awal tahun 2023 ini pemirsa KPK tengah mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi di tubuh ataupun di lingkungan Kementerian Pertanian bahkan sejumlah pihak bahkan puluhan pihak ini sudah dimintai keterangan oleh KPK termasuk dari Menteri Pertanian itu sendiri Syahrin Yasin Limpo yang diperiksa oleh KPK sekitar 3,5 jam pada tanggal 19 Juni kemarin. Tentu kita akan nantikan bersama pemirsa kelanjutan dari kasus ini bahkan memang jika saya bisa informasikan dari informasi yang beredar ini sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan oleh KPK berdasarkan dengan sumber anonim. Namun kami saat mencoba mengkonfirmasi kepada pihak KPK belum ada tanggapan konfirmasi terkait dengan pertanyaan yang kami ajukan kepada KPK. Tentu kita akan nantikan bersama kami akan tunggu konfirmasi dari KPK khususnya terhadap status dari Menteri Pertanian itu sendiri. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Hai Dar Fasal, laporkan langsung dari gedung KPK dan sebelumnya ada Hijul Akbar dari Rupadina Sementan. Terima kasih rekan-rekan.